Aku putri tercantik di dunia. Foxy, apa itu di wajahmu? Kau merusak semua makeup ibu. Kau tidak boleh memakai makeup lagi. Kau mengerti? Setelah dewasa, Foxy menjadi seorang sopir bis. Dan dia masih berpegang pada aturan ibunya. Tidak ada makeup selamanya. Oh tidak? Tidak, bagaimana bisa hidup? Perhatikan kakiku. Halo. Oke, masuklah. Lama tidak bertemu. Oh, luar biasa. Aku agen rahasia makeup. Aku selalu membawa senjataku. Lihat, aku juga punya sarung rahasia. Apa? Akan aku tunjukkan. Lihat, ini kuasku. Ups. Selotip adalah ide yang buruk. Aku harus perbaiki riasanku. Dia lagi. Dilarang membawa makeup. Oh tidak, aku lupa maskeraku. Ada di meja riasku. Sayang, bisa kau ambilkan? Oke. Tadi dia minta apa ya? Aku jadi bingung. Oh, hai teman-teman. Bisa bantu aku? Tulis di kolom komentar barang apa yang diminta Carol. Sepertinya aku akan membawa semuanya saja. Sopir bisnya belum datang. Tidak secepat itu. Kau menakutiku. Mimpi indah. Tidak ada yang boleh melanggar peraturan di bisku. Maskara nancam. Senjata kecantikanku. Konnichiwa. Konnichiwa juga untukmu. Kayak. Aku juga sama sepertimu. Menyukai budaya Jepang. Masuklah. Aku punya palet. Kusembunyikan di bawah papan. Hei, apa ini? Papan latihku. Peganglah. Kayaknya. Ups. Sayonara. Kau membawa makeup? Tidak. Hanya Pepsi? Oke. Masuklah. Hei, Lindsay. Lihat. Pensil alis dalam sedotan. Wow. Ide yang hebat. Tunggu. Aku segera kembali. Oh. Ini dia. Apa semua ini? Bagaimana kau suka? Sangat banyak barang ilegal. Di mana, Lindsay? Ini pemberhentianmu, Lindsay. Sampai jumpa. Apa yang kalian bawa? Hanya buku untuk sekolah. Oke. Masuklah. Apa yang kau lakukan? Pembatas buku ini sebenarnya glitter rambut. Aku minta ya. Tidak boleh. Pakai riasanmu sendiri. Baiklah. Apa ini? Seorang penata rias. Ini yang aku butuhkan. Halo. Bisa kirimkan makeup ke dalam bis? Lindsay? Kau ini mau ke mana? Terima kasih penata rias pribadiku. Bagaimana menyelipkan buku mata palsu ini? Aku punya ide. hai. Berputarlah. Berputarlah. Semua aman. Masuklah. Apa yang dipundakmu? Laba-laba. Laba-laba bulu mata. Ayo kita masuk. Aku tidak pernah pergi tanpa pakai bedak. Sembunyikan agar seperti permen. Keren. Aku pasti tidak akan pernah bisa menyelinapkan makeupku. Ambil permen karet ini. Lupakan tas riasmu. Ayo kita pergi. Jadi apa ini? Permen? Permen karet? Oke. Masuklah. Andai aku punya makeup. Karena tidak punya makeup, kukunya permen karet saja. Berhenti. Dasar konyol. Ini kan glitter wajah cair. Bagaimana? Berkilauan. Halo, Pramuka. Lihat yang kupunya. Lencana yang istimewa. Tapi kau bukan Pramuka. Ini hanya makeup. Wow. Hai. Oh. Aku juga seorang Pramuka. Masuklah. Bagaimana dia bisa lolos dari segalanya? Aku juga akan jadi Pramuka. Hai. Oh. Aku suka kue Pramuka. Boleh aku membelinya? Tidak. Ini tidak dijual. Apa? Kau tidak mau menjual kuenya? Apa yang kau sembunyikan? Kue ini mencurigakan. Oh. Ini makeup. Kau sangat memalukan, Pramuka. Baiklah. Kutunjukkan yang kupelajari untuk dapat lencana prestasi simpul. Lumayan juga. Aku akan ambil ini. Hei. Lepaskan tanganku. Pramuka tidak boleh melakukan seperti ini. Ini spons kecantikan, bukan telinga. Bersenang-senanglah di sini. Hei. Aku bagaimana? Oh. Aku punya ide. Ayo, telinga kanan. Buat aku cantik. Aku juga bisa menyelinapkan spons. Akanku sembunyikan bersama marshmallow. Siapa yang lebih pintar? Aku atau Popit? Apa yang kau bawa? Hanya kotak makan siang? Coba kulihat. Hmm. Semuanya makanan. Kau boleh masuk. Aku juga memasukkan spons kecantikan. Tapi aku tidak tahu mana spons yang asli. Aku harus makan semuanya. Tinggal satu yang tersisa. Ini dia. Oh. Boleh minta marshmallownya? Iyuh. Rasanya mengerikan. Kau simpan saja. Ini menjijikan. Lihat. Aku akan sembunyikan makeupku di bantal leher. Tidak ada yang akan tahu. Hai. Ada apa dengan kerahnya? Ini bantal leherku. Masuklah. Itu sangat pintar. Aku juga punya ide. Aku akan gunakan selimut perjalanan sebagai tas rias. Berhenti. Apa yang kau sembunyikan? Ini hanya selimut. Oh. Ada rambut tersangkut. Biar ku ambil. Tidak bisa. Aku punya roller. Baiklah. Biar kukibaskan untukmu. Tolong. Jangan. Ups. Ada barang selundupan di selimutmu. Pergi sana. Apa itu? Serangan lipstik raksasa. Ini akan mengenaimu. Iyuh. Mimpi buruk yang menakutkan. Tidak mungkin. Dilarang membawa lipstik raksasa. Kalian lihat kan? Aku peringatkan kalian. Apa? Lipstik raksasa. Dia butuh liburan. Lindsay. Aku punya ide. Kau bisa sembunyikan strip lipstik di pom-pom. Dan beri aku nilai A. Beri aku bis. Beri aku masuk. Keren. Ayo masuk. Aku mengerti. Aku bisa memoles bibirku. Aku terlihat sempurna. Aku akan bawa pom-pom dengan bedak. Jika Karel bisa, aku juga bisa. Oh. Aku suka pemandu sorak. Berhenti. Tunjukkan rutinitas pom-pommu. Oke. Wahoo. Ups. Tidak. Pergi sana. Aku akan segera kembali. Hah. Kita bisa membawa apapun yang kita mau. Seperti pil lipstik ini. Oh tidak. Ini adalah penggantiku. Jangan ada yang bergerak sampai aku kembali. Dia mengawasi kita. Oh. Dia sangat keren. Ini kesempatan kita. Dukungan kecantikan, Nona Sopir. Terima kasih semuanya. Aku terlihat cantik. Mungkin makeup itu tidak terlalu buruk. Foxy, maukah jalan denganku? Itu sangat manis. Jadi sekarang makeup diperbolehkan? Tidak mungkin. Aturan tetap aturan. Ini tidak adil. Suka video baru kami? Beri komentar. Mana cara menyelinapkan makeup ke dalam bis yang menurut kalian paling lucu. Dan semuanya berlangganan saluran kami. Sukai video ini dan klik bell-nya. Jangan lewatkan video baru yang sangat lucu dari Wahoo. Sampai jumpa. Terima kasih.